oke guys kembali lagi bersama saya Imadi Mardana di channel saya disini saya akan mencari mencari pengumuman seleksi on MIPA nasional tingkat nasional 2019 kalau dilihat dari peluangnya memang kecil tapi apa salahnya kalau kita melihat pengumumannya oke disini saya akan mencari linknya dulu pertama kemarin linknya kalau di belmawah listek dikti lihat di pedomannya aja disini ada pedoman on MIPA ada linknya disana kita copy disana aja ini dia linknya kita copy dulu kelewatan salin kita disini menggunakan browser opera mini saja kalau dari peluangnya memang kecil karena 64 mahasiswa tiap wilayah eh kok tiap wilayah tiap bidang tiap bidang 64 mahasiswa ada linknya untuk disini aku sampai aku nyari yuk kita pasti disini dan kira-kira sekarang kita cari pengumumannya kenapa ke Indy homing oke iya masuk ke beranda listek dikti nah ini berita yang paling depan kita klik saja disini apa kalau disini ada prioritas kualitas belmawah akan kirim pemenang on MIPA PT 2019 ke bulgaria bulgaria untuk yang cabang bidang matematika setelah lewati seleksi tahap 1 yang ada di perguruan tinggi masing-masing peserta olimpiade nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam perguruan tinggi 2019 on MIPA PT 2019 lakukan seleksi tahap 2 yang sama dengan seleksi tingkat wilayah penjaringan ini dilakukan untuk mendapatkan bibit-bibit terbaik di bidang matematika dan sains khusus untuk bidang matematika pemenang dari bidang ini akan diikutkan dalam International Mathematics Competition for University Students IMC di Blagoje Gart bulgaria pada bulan Juli hingga Agustus 2019 mendatang hal ini adalah salah satu upaya Direktorat General Pembelajaran dan Kemahasiswaan Bidjen Belmawa untuk meningkatkan kualitas pemenang kompetisi ini seleksi tahap 2 yang dilakukan serentak di 14 wilayah mencakup 34 provinsi di Indonesia ini digelar pada Selasad hingga Rebu 26-27 Maret 2019 acara ini dihadiri oleh peserta sebanyak 5.390 mahasiswa dari perguruan tinggi se-Indonesia yang berasal dari program studi di bidang MIPA dan dalam kompetisi ini peserta ditantang untuk menggarap soal sesuai dengan bidangnya yaitu matematika, biologi, kimia, dan fisika Direktur kemahasiswaan didin wahidin laku perwakilan dari Dikjen Belmawa yang mendukung event ini yang mengatakan ada adanya on MIPA PT 2019 ini dapat dijadikan wahana anak-anak bangsa dalam membangun jaringan satu sama lain hal ini dapat memunculkan keunggulan yang nantinya sama secara bersama dapat disatukan untuk menjadi modal daya saing bangsa serta akan menjadi modal untuk persaingan bangsa di dunia ujarnya saat ditemui di Universitas Pancasila sebagai pelaksanaan ONMIPA PT L2 Dikti wilayah 3 Jakarta acara yang sudah eksis sejak tahun 2009 ini telah menemukan pemenang unggul di bidang MIPA tahun 2018 Institut Teknologi Bandung ITB keluar sebagai juara umum ONMIPA PT 2018 yang kala itu digelar di Universitas Muhammadiyah Malang 3 medali emas telah berhasil direbut oleh mahasiswa asal ITB di bidang matematika, fisika, dan kimia wah mantap sedangkan medali emas di bidang biologi berhasil dibawa pulang oleh mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor IPB adanya kompetisi ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah di bidang pendidikan tinggi terhadap pemberdayaan mahasiswa dalam penguasaan di bidang MIPA lewat ONMIPA PT pemerintah juga ingin mendorong mahasiswa agar dapat memiliki daya saing bangsa yang baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang MIPA sgd hkl pirat itu urayannya dan disini artikel terkini yang terbaru dan seperti yang ada di tanggalnya di pedoman ONMIPA saya menunggu-nunggu pengumumannya kapan dan sekarang tanggal 5 tepatnya di siang hari tadi pagi saya coba membuka belum ada dan sekarang baru saya buka dan sudah ada pengumuman finalis MIPA PT tingkat nasional 2019 kalau ada ya syukur, kalau tidak ada berarti bukan rezeki karena ya dari persaingannya sudah ketat sekali perjuangan dan ya memang perjuangan sudah dijalankan dari saya sendiri dan kawan-kawan yang lain kita buka mau ya kita terima apapun hasilnya kita buka download dulu file-nya kayaknya bentuk file sini tidak bentuk file bisa dibuka kalau disini ada lampiran lagi ada orang lain lagi ini surat juga disini suratnya yang terhormat satu rektor ketua direktur perguruan tinggi kedua kepala lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 1-14 menindak lanjuti perlaksanaan MIPA tahun 2019 tingkat wilayah 1-14 yang telah diselenggarakan pada tanggal 26-27 Maret 2019 di 17 kota dan berdasarkan hasil penilaian tim juri menghasilkan finalis yang akan diundang sebanyak 256 mahasiswa setiap bidangnya 64 mahasiswa dengan hormat kami sampaikan pengumuman finalis MIPA PT tingkat nasional tahun 2019 terlampir kepada pemimpinan perguruan tinggi dan kepala lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 1-14 untuk mencapai menyampaikan kepada finalis mahasiswa MIPA PT tingkat nasional agar segera mempersiapkan diri guna mengiru MIPA PT tingkat nasional bagi peserta harap mengirimkan data atau konfirmasi melalui Http.ly on MIPA nasional listrik 2019 paling lambat tanggal 15 April 2019 masih tanggal 5 masih ada 10 hari untuk yang lulus ya ada pun penyelenggaran on MIPA tingkat nasional tahun 2019 akan dikasih nanggung di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tanggal 26-29 April 2019 atas perhatian dan kerjasama saudara kami mengucapkan terima kasih terpengar tangan disini Direktur dan Kemahasiswaan Pak Didi Nama Hidin ditembuskan ke Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Wakil Rektor Wakil Rektor Wakil Ketua Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan 3 Sekretaris Lembaga Layanan Pelajarikan Tinggi Wilayah 1-14 nah ini dia rampirannya ini pengumumannya kita tekan saja disini ini men-download file nah ini bentuk file-nya sudah buka ya ini tadi yang tadi dan ini dia pengumumannya bidang matematika disini ada wow terlihat disini UI banyak sekali wow apakah ada yang di daerah Kalimantan disini yang dikendalikan disini selamat menikmati Universitas Indonesia dan Kejamada terlihat dari tadi muncul saja banyak sekali mantap dari daerah Kalimantan terlihat Air Langga disini, Surawijaya dan masih banyak lagi Iputi Yogi Astara Putra Universitas Udayana nilainya 80.0 habis sudah untuk bidang biologi dan ternyata nama saya memang tidak ada dan ya memang belum rezekinya fisika ya tidak apa-apa mungkin memang seperti yang sudah saya bilang tadi persaingannya ketat dan memang susah untuk menembuskan ke nasional itu tidak apa-apa tahun depan bisa mungkin mencoba lagi yang penting sudah ada pengalaman karena yang kita ambil adalah pengalaman jadi itu tadi pengumumannya sekaligus saya mengecek sekaligus juga saya melihat semuanya dan ternyata daerah Kalimantan wilayah tempat saya seleksi ini kayaknya ada Puntianak sih kalau tidak salah kita masuk satu oke sekian dari saya Imadi Mardana jika ada pertanyaan tentang video ini silahkan tulis di komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati